Kau Minang Ikatan Keluarga Luhak Agam Raya Iqbal Jawa Timur terus menjalin silaturahmi untuk menjaga kompakan sesama warga Minang di perantauan. Hal tersebut disampaikan Bupati Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Andri Warman pada pengukuhan dan pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Luhak Agam Raya di rumah Gadang, Minangkabau, Jawa Timur kemarin. Organisasi perantauan Minang yang tergabung dalam Keluarga Besar Ikatan Keluarga Luhak Agam Raya Iqbal Jawa Timur dari Kabupaten Solok dan Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat mengelar pelantikan Ketua Iklar Jatim periode 2022-2024. Iklar Jatim yang diketuai Agusira Aswar bersama pengurusnya dilantik oleh Bupati Kabupaten Agam Sumatera Barat, Andri Warman dan disaksikan langsung oleh Ketua DPW Gebu Minang Jatim Sumarzen Manusuki Ketua Yayasa Gebu Minang Yusri Raja Agam serta pengurus Ikatan Keluarga Minang yang ada di Jatim. Melalui pelantikan Iklar Jatim ini diharapkan dapat menjalin silaturahmi dan mempererat persaudaraan sesama warga Minang yang berasal dari Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi maupun masyarakat Minang yang ada di Jawa Timur dari berbagai profesi. Bupati Kabupaten Agam Sumatera Barat, Andri Warman mengatakan organisasi ini bersifat sosial memberikan bantuan kepada saudaranya yang ada di perantauan. Tujuannya perantau-perantau ini, ini saya alami langsung sekali-sekali ketemu dengan saudara-saudara itu luar biasa kita senangnya. Yang kedua, perantau-perantau ini pada umumnya kan sukses di negeri orang. Dan kita nanti berharap dengan keselesaian perantau mau memberikan sumbangan baik moral maupun material ke masyarakat kampung halaman, terutama di bidang pendidikan. Nah saya punya visi misi, kalau bisa seluruh masyarakat sampai yang emang masyarakat Kabupaten Agam, itu harus jadi sarjana. Sementara itu menurut Ketua Iklar Jatim, Busira Azwar, program kerja Iklar Jatim diharapkan dapat memperat silaturahmi sesama warga Minang yang ada di Jatim. Tentunya beberapa program-program kita di iklar, nanti akan kita susun sedemikian rupa. Yang jelas maksud kita, yang pertama itu mempersatukan bersilaturahim antara warga agam di Jawa Timur, khususnya pada umumnya warga Gebuminang. Nah itu pertama. Yang kedua maksudnya itu, kita kalau sudah hadir nanti terkumpul dan bersatu itu, kita akan saling kenal-kenal dan akan saling rasa-merasakan atau kata orang menang itu kok sakit, samudi raso, kok sanang, sampe bawaan. Bentu artinya. Ketua Panitia Afri Sul Datuk Basah berharap kegiatan ini sekaligus untuk menjalin silaturahmi yang dapat memberikan kekompakan dan mempertatukan warga Minang dari iklar yang ada di Jawa Timur. Dan saudara berikut ini kami sampaikan beberapa berita olahraga di Jawa Timur.